Inilah Herlan News pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemirsa PSSI tengah mematangkan proyeksi pemusatan latihan serta uji tanding Timnas Indonesia U17 jelang tampil di FIFA World Cup U17 di Indonesia pada akhir tahun mendatang. Penyusunan jadwal atau timeline yang tengah dimatangkan untuk menghasilkan kemampuan terbaik dari para pemain Timnas Indonesia saat gelaran Piala Dunia U17 berlangsung di bulan November mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Menurut Amali, peak performance penggawa Timnas U17 harus muncul sejak fase awal grup bukan sebelum gelaran Piala Dunia U17 maupun sesudahnya. Maka dari itu Amali bersama tim pelatih pimpinan Bima Sakti dibantu Indra Syafri tengah mengantar timeline untuk TC serta waktu uji tanding sekaligus pemilihan lawan dalam uji coba tengah dimatangkan. Dijadwalkan usai menggelar seleksi secara nasional dari beberapa kota hingga akhir Juli nanti para pemain langsung diproyeksikan terbang ke Jerman untuk menggelar pemusatan latihan sekaligus menjajal kekuatan negara yang sudah lolos kualifikasi Piala Dunia U17. Dan setelahnya dapat kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan tisi terakhir penyesuaian. Tim yang sudah ada di Jakarta sekarang yang bekas U16 itu akan dilengkapi dengan talenta-talenta yang kemarin belum. Nah itu kemudian setelah ada terkumpul kemudian terseleksi lagi nah hasil yang terseleksi ini yang akan ditesekan ke luar negeri, ke Jerman. Nah di samping itu juga kita akan melakukan pertandingan-pertandingan sahabatan dengan negara-negara yang kita usahakan sih dengan negara yang sudah lolos. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10